Langsung ke acara inti yaitu kajian ilmiah, kajian islamiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua yaitu Kiai Haji Ustaz Judi dipersilakan dengan tanpa mengolir rasa hormat dan takdim kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yaitu silaturahim yang berkepanjangan. Artinya regenerasi mungkin begitu. Tapi insya Allah Pak Iwan kalau sudah sehat kembali lagi. Kelihatannya tadi Pak Widan belum datang masalahnya. Jadi takut gak disut Pak Widan gitu ya. Ternyataan apa gitu. Yang kedua tentu walaupun kita sudah hampir tiga minggu melewati Idul Fitri. Tapi tidak salahnya kalau kita mengucap taqabalallah minna wa minkum insya Allah. Mudah-mudahan sahum kita, qiyam Ramadan kita, tadarus kita, ibadah yang Allah terima semua. Dan Allah berikan pahala kepada kita, pahala yang luar biasa. Amin ya Rabbah Alamin. Masyurul Muslimin rahimakumullah. Orang sadaya hirup di dunia teh kange ibadahnya. Wa ma kholaktul jinnah wal insya illa liya budun. Surah Allah, kau lah tenyiptakken jin jeng jelama angin kange ibadah. Ibadah teh hartosna taatka Allah. Allah negesken ati Allah wa rasul amriminkum. Tatilah Allah, tatih Rasul dan juga para pemimpin antara kalian. Yang kedua ibadah itu adalah cinta. Allah mengatakan, Qul inkuntum tuhibbunallah fatta bi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya ikutilah sunnah Rasulullah SAW ataupun hadis Rasulullah SAW. Ibadah juga artinya tunduk dan sujud. Warka'u wa sudu wa qulokhira la'alakum tuflihun. Ruku'lah, sujudlah, berbuat baiklah agar kamu jadi orang yang beruntung. Kemudian ibadah juga adalah menapaki ilmu. Tadi sudah disampaikan. Dalam surat Al-Mujadilah Allah berfirman, Allah mengangkat kedudukan yang mulia dengan beberapa derajat, orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Maka disinilah kita insya Allah dihimpun Allah keadaan iman. Pak Dadan, kemudian juga Ustaz Pak Tony, juga Pak Smedi, juga Pak Rifal, kemudian juga Bang Iwan, Pak Wildan, Pak Yadi, juga Kesepuhan Pak JPP dan Bang Pak Ih, kita dimersinikan untuk telabul ilmi. Dalam hadis Rasulullah diceritakan, orang yang hidupnya senantiasa terikat hatinya dengan masjid, maka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di saat matahari begitu menyengat dan membakar, kita dapat naungan. Nah maka Masya Allah ini masjid mudah-mudahan menjadikan kita ini sebagai hamba Allah yang senantiasa dekat kepada Allah. Kita memakmurkannya setiap malam selasa, setiap malam ahad, bahkan setiap malam kita berjamaah. Maka inilah, sebagai hamba Allah kita buktikan bahwa kita ini orang yang tunduk, patuh, taat, cinta, dan senantiasa mencintai ilmu. Hadis Rasulullah juga menceritakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan di surga kelak. Tak orangnya enateker merambah jalan surga sebetul nama. Jadi sholat Oge, pangintennya tecekap lamun orang, itu dibadangi ke ilmu, itulah inti nama. Atanapi orang Oge sedang menuntut ilmu, boleh saja, dengan cara apapun. Artinya, bisa di masjid, juga bisa di tempat lain, juga bisa kalau sekarang mungkin di internet, silahkan. Itu ada beberapa wasail, ataupun media-media untuk menuntut ilmu. Kenapa kita ini perlu menuntut ilmu? Tadi sudah disampaikan oleh kesepuhan. Pertama, ilmu itu akan membedakan kualitas pribadi kita sebetulnya. Jantan upami orang dengan izin Allah boga ilmu, maka kualitas pribadinya akan kelihatan. Bagaimana misalnya cara berpikir kita, cara bicara kita, cara bergaul kita. Kan orang yang berilmu itu seperti padi semestinya. Semakin banyak ilmunya, semakin rendah hati. Tawadu kan begitu. Bukan sebaliknya. Di TV pernah ada, kalau tidak salah di TV One, ada acara ngopi ya, ngobrol prihal iman. Kalau tidak salah itu ya, Ustaz Patoni ya. Di situ ada, ada seorang profesor dari Universitas Neri Yogyakarta. Beliau ini orangnya luar biasa ternyata. Dulunya marbot. Ketika kuliah S1, dia di Yogyakarta itu, marbot. Seperti wari-wari sekarang ini ya. Beliau ini ketika kuliah, dimana diamnya di masjid, karena katanya apa, masalah ekonomi. Jadi di masjid, jadi marbot, ameteng montraka. Ameteng montraka juga ameteng agalunasilah gitu. Kan orang pasti memberi dia gitu kan. Nah, tapi dia aktif. Sebagai marbot itu, kalau kuliah ya kan ada waktunya gitu. Tidak pasuk mah. Namun. Terus, Pak Ametan Bupati. Tidak. Pak Ametan Bupati ya. Dua periode. Nah, beliau ini di masjid. Jadi, kalau berangkat dari masjid gitu ya, untuk kuliah setiap hari itu, naik sepeda. Setiap ada kegiatan, dia ikut. Sekarang dia guru besar, di universitas negeri Yogyakarta. Dulu ikut Yogyakarta itu. Ternyata disertasi dia itu, tentang penemuan robot, kalau tidak salah itu. Dia S3-nya di Malaysia. Luar biasa itu orang itu. Dia cerita, gimana hidup saya betapa susah, tapi punya cita-cita besar. Karena kata dia, dengan ilmu insya Allah, hidup saya akan berubah. Apa yang membuat dia sukses, ternyata ibunya kata dia. Jadi, setiap kali saya ujian, kebetulan boleh orang Jawa ya. Aslinya itu orang Jawa. Biasanya kultur Jawa itu kuat, kepada orang Tema. Mohon maaf gitu ya. Oh, ibu itu luar biasa itu. Kalau di Jawa, beli dengan di kita, usah diwilan. Mohon maaf itu ya. Jadi, kalau bahasanya, ucapan ibu itu petuah. Kalau bahasa Minang apa itu? Tuah Sakato itu ya. Nah, jadi setiap ujian, dia telepon ibunya. Ya, bahasa Jawa mungkin apalah gitu. Intinya mungkin gini. Bu, saya ujian doainnya. Oh iya. Wah, ibu doakan dalam setiap malam. Jadi, semua ujian itu begitu. Minta doa ke ibunya. Ketika ujian S2 juga sampai S3 begitu. Dia sampai pulang mencium kaki ibunya. Wah, begitulah kurang lebih dulu ini. Sampai jadi profesor itu. Dulu jadi seorang marbot. Kenapa? Kata dia dengan ilmu saya pasti berubah. Dan ternyata dia guru besar beliau. Nah, ini kan sebenarnya bagi kita juga bisa ya. Mungkin, kalaupun tidak kita ya minimal ya pekesepuhan. Anak kita lah nanti ya. Jadi, jangan kesil hati. Ah, ada orang mah. Canpugu. Ah, jangan bilang canpugu lah. Coba kalau kita lihat presiden kita kan kebanyakan juga bukan orang-orang ningrat kan ya. Ya, ya pekesepuhan ya. Pak Soekarno kan dari Blitar. Siapa yang tahu beliau dulu kan? Mohon maaf gitu ya. Kemudian juga Pak Harto kan dari Solo ya. Siapa yang tahu beliau dulu? Ya petani kan beliau ini. Ya anak juga, anak orang biasa. Kemudian juga mohon maaf, ya Gus Dur memang beliau seorang Kiai gitu bapaknya ya. Pederi NU. Kakeknya Ustadz ya. Kakeknya. Kemudian Bu Megawati ya beliau memang anak presiden. Pak SBY coba siapa yang tahu itu juga beliau dari Pacitan kan ya. Ya Jawa Timur Pacitan. Pak Jokowi dari Solo. Dulunya kan pengusaha mebel. Jadi, tetesan ataupun titisan orang besar itu tidak ada dari mereka itu sebenarnya. Tapi jadi gitu kan. Nah, maka apalagi kita mungkin. Kita tinggal di Perum Sakura Gardenia gitu ya. Artinya, mohon maaf, Insya Allah, kita lebih dekat ke Jakarta. Kedua sekarang kita hidup zaman milenial. Ya mungkin anak-anak kita lah padadan lah. Kalau enggak incu kita, meren gitunya. Nah, kita makanya dengan cara apa? Dengan cara memodifasi agar ilmu ini terus-menerus dilakukan. Imam Al-Bukhari dalam sebuah riwayat, beliau ini kalau mencari hadis, Bukhara itu kawasan Rusia. Sampai ke Baghdad itu ke Irak. Satu hadis. Saking ingin benar enggak ini hadis ini katanya. Begitulah cara mencari ilmu hadis beli itu. Jadi, ini jangan-jangan buka hadis Nabi katanya. Gitu kan ya? Dalam riwayat Imam Bukhari itu sampai habis, kalau sekarang nih mohon maaf, miliaran untuk mencari hadis. Kenapa? Dia kan harus berbekal. Di perjalanan itu, naik onta dari Bukhara ke Baghdad itu, saya bilang coba lihat di Google berapa ribu kilometer itu. Naik onta, ya kan pasti kan lapar. Kemudian juga makan, dan seterusnya. menemukan hadis sampai begitu. Can ayah mobil. Kau mau telepon mah gitu, handphone metanya. Itu naik onta itu. Saking ingin, benar enggak Rasul menceritakan itu katanya kan? Nah, orang malam, Alhamdulillah geninya, ayah hadis, enggak tinggal muka. Oh, Bukhari Muslim ada kitabnya kan? Sat, Zorotunasin tinggal ngawas. Tanpil gue pilih, ayah, naso ibu, tinggal ngawas. Tapi kadang-kadang mau ngurangnya gitu. Enggak. Alasan macam-macam. Saat deka harti, kayak terjemahana tuh. Saat naonri, saya waktu, ah, saya gitu seer. Ini orang tetus pun, dan kadang-kadang banyak berkilah. Coba kalau ingat Imam Bukhari, Imam Muslim, menemukan satu hadis itu, sampai berjalan ribuan kilometer. Orang maya Allah, ayah tinggal muka. Terkadang masih emung gitu-nya. Nah, maka, terus serang. Ini mungkin yang bedakan kita dengan mereka. Nah, maka, di dalam Al-Quran itu jelaskan, jadi kalau Allah akan menikahan terhajat, ya iman dan berilmu. Dalam riwayat Salman Al-Farisi, mohon maaf, kemarin itu ada seorang teman, katanya beliau ini orang liberal ya. Tapi kita tidak melihat itunya, tapi cara pandangnya luar biasa. Namanya Mustafa Hilmi itu. Beliau dokter. kemarin kasepuan ada mata menti agama, Luqman Hakim Sehpudin, kepernikahan Pak Nurdin, kakaknya Om X, itu Darul Matin. Kemudian kita ngobrol di, pohon maaf, di Tahu Semedang, lama itu, hari Ahad itu. Dia menceritakan, kisah Salman Al-Farisi itu. Salman Al-Farisi ini kan seorang majusi yang tulen, sebenarnya itu. Majusi kan penyembah, api gitu ya. Jadi dia kadang-kadang menyalakan itu, tunggu pada dan dia itu, menyalakan tunggu api untuk disembah itu. Kalau Cikurama Gosali lah, Pak Gintan Uninganya. Mas tuh gak Gosali mas? Kayak macam begelah gitu. Dulu kan gitu kan mas itu. Jadi tidak pakai apa gitu ya, arang apa, menggunakan gereng-gereng iwannya. Ditariknya si cahaya itu, si senet ya. Beliau beri situ. Tapi beliau, kenapa katanya Yesus menyembah api? pasti dia menciptakan nih api ini kan. Akhirnya apa? Keluar dari majusinya. Pindah menjadi orang nasionali yang sangat taat. Ya kan? Tiba-tiba juga, akhirnya singkat cerita, dia bertemu seorang pendeta, aku tidak salah. Kamu kalau ingin damai katanya, pergi ke suatu tempat, di situ ada pohon kurma yang banyak, ada orang dikelilingi oleh orang banyak, dan orang tersebut, di bagian tubuhnya ada tompel, ada tanda. Kamu akan damai katanya, silahkan berangkat. Akhirnya, Salman Al-Faris ini bingung, harus kemana dia berangkat? Tiba-tiba sampailah ke Madinah. Ternyata pohon kurma banyak. Jangan-jangan ini katanya disebut oleh pendeta tadi itu, ingin damai itu di situ. Kemudian setelah itu, dia berjalan lagi ada sosok manusia, manusia biasa, dikelilingi oleh banyak orang. Ternyata Rasulullah SAW sedang berdakwah. Nah, dia menemukan dua tanda dari orang pendeta tadi, kata pendeta. Yang ketiga, ada tompel katanya, ada tanda di badannya. Ini yang sulit baginya membuktikan. Pertama, pohon kurma sudah ada ketemu. Ada orang kerumuli, banyak orang, sudah ketemu kan? Belum tahu siapa orang yang kata dia awalnya, itu tidak tahu. Ketiga, Rasulullah tahu. Kamu mencari aku katanya. Karena dari Rasulullah dapat wahyu. Kata Rasul, Kamu mencari aku ya katanya. Iya. Siapa engkau katanya? Kamu dari tadi melihat badanku. Kamu ingin melihat tompel katanya. Kan gitu lah kurang lebih. Iya. Nih. Berarti engkau adalah Rasulullah SAW. Benar. Nah, katanya apa ini dia merasakan Islam ataupun damai Islam itu kan? Jadi dengan begitu, masuk Islam itu dengan penuh perjuangan, dengan ilmu yang luar biasa. Nah, maka sampailah beliau disebut ke Ahlul Bait dalam riwayat itu. Ternyata orang si Ahlul Bait itu kan, mohon maaf, Imam Ali gitu ya. Sipat Imam Azhara kan gitu. Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Salma pun Ahlul Bait katanya. Kenapa? Karena dia sudah berjuang. Dari Majusi, Nasrani, sampai seorang Muslim. Nah, jadi ada ilmu yang menguatkan kehidupan. Kemudian di dalam Al-Quran pun, kenapa Allah mengatakan ikhra? Berarti apa? Ilmu yang harus kita tekuni. Misalnya, dengan izin Allah ya, kesepuhan, sudah banyak bisnis dan itu berjalan dengan baik. Dari mulai, perumahan, kemudian gak tahu sekarang kambing. Kalau bebek udah gak ada apa-apa. Karena mengibat. Ya kan? Karena apa? Dipastikan belum kan membaca, menganalisa. Ya mungkin Pak Yadi dengan bisnis alat kantornya, misalnya mohon maaf gitu kan ya. Pernah cerita kita kan. Sadwilda dengan perumahannya. Ma Iwan dengan bisnis yang lainnya kan gitu. Dengan Pak Rival, mulai di mesin kita sama-sama. Mas Sumedi beliau sudah berkali bisnis ya. Masalah atas dan seterusnya gitu kan. Saat Pak Tony jadi guru. Kemudian, juga, padadan, bisnis di dalam perniagaan. Ya, main anak. Ini kan perlu ilmu semua. Ya. Jadi kalau kita ingin maju ya dengan ilmu, makanya ikhra. Ulama tafsir menjelaskan, bacalah, tapi gak jelas apa yang dibaca ke dalam ayat itu. Ya kan? Ikhra bacalah. Al-Isra mengatakan, ikhra kita baka. Kapabinapsikaliyah malekah hasibah. Ikhra kita baka. Bacalah buku catatan kamu nanti di akhirat itu. Cukuplah engkau disablah dari kamu sendiri. Jadi ada yang dibaca. Kalau sudah alak-alak, ikhra. Apa yang kita baca coba? Gak ada kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang dibaca? Ternyata, Al-Tafsin mengatakan, itu yang kita bacalah kehidupan secara utuh semuanya. Jadi upami orang hayang bisnis, bacalah teori bisnis. Lamun orang hayang jantan profesor, bacalah mungkin gitu ya. Teori akademik ataupun juga sebagai akademisi. Kalau kita ingin menjadi politisi yang handal, belajarlah ilmu politik yang baik. Bacalah. Kan begitu? Ikhra itu. Nah, maka kita membaca. Nah, Profesor Renat Kasali itu, beliau sehari katanya, kalau tidak salah, membaca buku seribu lembar, satu hari itu. Seribu halaman. Pernah, kalau tidak beliau ini ceramah-ceramah. Mohon maaf. Jadi saya baca, hampir setiap hari katanya, kalau waktu luang, seribu halaman, satu hari baca buku dia. Menjadi profesor. Puntun, Cibi Mang Iwan, sabaran lembar tanggaus. Baca buku. Bangunatnya dua lembar. Terus abis nunutan. Terus Mang Iwan. Iya kan? Tapi, Tadarus rajin, Ustaz Bantani, beliau kan ya, ngirimkan, lagi nge-share terus, Alhamdulillah. Berarti, mengingatkan kita untuk Tadarus kan begitu. Amin, Mang Iwan. Masya Allah. Amin, amin. Nah, jadi beliau ini kan, membacanya begitu. Ya. Jadi, seorang profesor, seribu halaman, satu hari, aku mata pinter, coba ya, Masa Medi. Padurang memaca buku, terus alasan kolot lah, macam-macam. Nah, jadi begitulah. Hasan Albana, kalau tidak salah, orang Mesir itu, beliau, menulis setiap hari, 50 lembar. Menulis, dalam bahasa Arab, karena itu orang Arab, itu orang Mesir, sehari 50 lembar itu, tulisan beliau. Satu hari. Makanya bukunya banyak. Orang mah, coba nulis, nulis naun ayena. Paling-paling, Whatsapp, kadang-kadang, mungkin Twitter, mungkin gitu ya. Paling juga TikTok, joget gitu ya. Sehingga, mohon maaf, apa manfaat kita, bagi diri sendiri, ataupun bagi orang lain. Termasuk, diri pribados lah gitu. Nah, maka, karena kita kurang membaca, barangkali, akhirnya kita kurang ilmu. Kemarin juga, terus serang ya, Mustafa Hilmi ini, beliau luar biasa. Saya juga banyak belajar islam dari beliau, walaupun banyak inyalan ya gitu ya. Tapi, enggak apa-apa. Ternyata bagi kita, sebagai ilmu itu. Ya, banyak sekali, permasalahan yang diungkap oleh beliau. Nama salam muslimin rahimahkumullah, begitu pun di dalam sholat, kan harus kita membaca. Apa yang kita baca dari al-fatihah, dari mulai iftittah ya. Iftittah mbak Inba, ataupun di wajah tuajah silahkan, apa aja kita baca itu. Kan harus dengan ilmu. Sehingga ketika kita sholat, merasa nikmat. Ya kan? Kenapa, kalau orang yang khusus itu, sholatnya suka lama. Kan dia menimbati betul sholatnya itu. Aina orang upami sholat, we nyarira. Tung-tung saris lah pribados, pada dan jujur we. Kadang-kadang dua menit beres. Dah sorangan iya, tak yang makmum. Manta kuno, orang tak kedahkan masjid, gitunya. Saba, disitu ada imam, kita sebagai makmum. Minimal, atuh sholat teradalami, sakedik. Rasul, pernah ditanya, Rasulullah, salat yang utama, tulul kunut, yaitu apa? Bendiri yang lama. Itu sholat yang baik. Jantan upami, misalnya, imam, ustadius, ataupun siapa. Memang idealnya, panjang bacaan itu. Tapi dengan catatan, makmumnya masih muda. Tung sampai, makmum toskolot, imam, bacaan panjang ting, jangan. Ataupun kalau kita sendiri, sebaiknya, Pak Yusuf, kalau kita sendiri, lebih panjang bacaannya. Kenapa? Karena kita menikmati, bacaan itu. Jadi kalau Rasul itu, sampai bengkak kakinya, kenapa? Karena lama. Di Arab itu, terawih kemarin, ada yang cerita, sampai lima, enam jam, kan terawih itu. Rasulullah itu, kalau tahajud, beliau dari jam sepuluh, sampai jam satu, jam dua. Empat jam, tahajud Rasul itu. Orang sabarajam, cepit tahajud. Kadang-kadang hitung rokaat, berhenggera beres, itunya. Nah, ini kan berarti apa? Mungkin, mungkin, karena ilmu kita masih kurang. Nah, maka Masyarakat Masyarakat, rahimahkum Allah, di dalam sholat juga, itu perlu kita pahami, bacaan-bacaan itu, sehingga apa? Ternikmati. Misalnya, ini wajah tuwajahi Allah, sesungguhnya aku hadapkan pada, kepada Allah yang menciptakan, dan seharusnya gitu kan ya. Jadi orang dia, orang-orang naunan, coba apa yang kita banggakan? Puntan ilmuannya, Ustaz, Pak Tony, lamun orang, ningkalinu pupus, jebasat kumahatah. Kak Bayang, orangnya bakal gitu. Puntan ilmuannya. Jelama benghar, ratusan miliar, duit na, pas pupus kumahatah. Ya gitu. Kamu di Presiden Merak Arab, itu meninggal, Sehnaian kalau gak salah itu. Itu orang terkaya di dunia, berapa keberapa lah begitu. Dipahas itu, berapa tusen uang dia. Ternyata ada pemakamannya sederhana. Padahal dengan batu nisan wungkul. Pan Arab, gini pun ke sepuhannya, masih padang pasir kan. Puntan, Ustaz Wildan, bau-au di tembok, jadi batu nisan, begitu tah. Yuk, Ustaz Patoni, naon kuburan. Urang, malu wilwiti beliau, gini. Hayang, puntannya, di tembok, kadang hampir setengah meter lebih, di merekkan lagi lengkap. Ya kan, jangkung, bahkan batu, ulah-lahnya dekat kuburan orang. Padahal kuburan umum. Ini beliau. Astagfirullahaladzim, itulah kehebatan orang-orang Arab. Di dunia, bebeakan, Raja Paha dulu begitu, Abdul Aziz juga begitu. Tidak ada yang istimewa. Misalnya, ini keluarga raja, khusus mempengar raja, tidak ada. Pandi urang, mah, Pak Yadi, kadang-kadang jujurnya urang, lewi-lewi kadang-kadang. Padahal, mungkin ada bagusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi, sebelum orang meninggal, terus serang, amalkan yang paling utama di bawah, itu. Nah, maka, di dalam Islam, perlu kita juga mengkaji masalah keilmu semacam itu. Nah, iwatiriman rahimakumullah, kenapa kaitan ilmu dengan ibadah ini sangat kuat? Sebab, jangan sampai kita ini, seperti Rasul yang ceritakan, manizda da'ilman, walam yazdad hudan, walam yazdad minallah illa budan. Sah-sah jelamah anu bertambah ilmu, tapi semakin jauh dari petunjuk Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Itu mah pasti. Akhirnya jelamah pinter, profesor ahli anu, tapi tarah sholat, percuma. Percuma ya, kata profesor tadi, guru besar itu, Universitas Yogyakarta, saya menemukan sebuah robot, katanya itu, karena sedang musim daring, jadi robot itu, untuk mengecek, menginvestigasi, dan untuk, mohon maaf, memperhatikan gerak kerik dosen, katanya itu. Jadi dosen, yang dipakai robot itu. Jadi ketika daring seperti apa, katanya? Bukan mahasiswanya. Robot itu kan, mohon maaf, makhluk otomatis kan gitu ya, kan di program. Kata dia, mana yang lebih otomatis, robot atau matahari katanya? Ternyata apa? Matahari. Bagaimana otomatisnya matahari? Setiap pagi kan terbit dari timur. Otomatis itu. Bulan setiap malam terbit kan? Itu bulan setiap malam muncul. Itulah kata beliau, itu profesor. Makanya kita ini manusia, kenapa-apanya dibanding mahluk Allah aja katanya? Kenapa harus sombong manusia ini? Boleh maksudnya begitu? Dalam ngopi itu kemarin itu, Astagfirullahaladzim, orang semakin cerdas, semakin soleh gitu kan ya. Luar biasa. Jadi lamun orang Aina, ngerasa hebat, ngerasa pintar, aduh janganlah. Makanya kita perlu di sini, bagaimana ilmu dan ibadah itu harus menjadi satu. Iwati liman rahimahkumullah, di dalam hadis tadi juga sudah sampaikan, ada hadis yang menceritakan, ilmu juga harus membentuk akhlak. Rasul menceritakan, ada seorang hamba, pada hari kiamat, akan masuk ke dalam surga, bukan karena ilmunya yang hebat, tapi kan akhlaknya. hadis sahih. Artinya begini, orang pintar, gue itu kan ya, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya kurang bagus, belum tentu masuk surga itu. Pak Rasul menceritakan, akmalul mu'mininah imanan asanum khuluqo. Sebaik baik sesempurna orang, mu'min imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak kita jaga. Akhlak itu universal. Akhlak itu mohon tidak terbatas, akhlak itu. Mohon maaf. Pribados dengan kesempuan ada akhlak. Anak dengan Pak Wildan ada akhlak. Dengan Pak Dadan ada akhlak. Apa akhlak itu? minimal bicara tong tarik ting. Kau mau beri itu tunjuk mah, gak boleh. Ari ke mana? Tidak perlu. Padahal angkat ke mana? Itu akhlak. Begitupun ke masjid ada akhlak kan? Apa akhlak kita ke masjid? Mohon maaf, wuduk dulu. Dahulukan kaki kanan. Ya kan? Baca doa itu akhlak. Sementara kalau masalah akidah, itu kan urusan dengan Allah kita. Dan itu hak Allah akidah itu. Nah kalau ada orang, ahli ibadah, ahli saum. Tapi ahlaknya kurang baik. Nyari yosna kadang-kadang punten-puntennya. Pika kehelen, pika sebelen. Bahkan sering menghina orang lain. Percuma. Nah maka dalam hadis Rasulullah pernah bertanya. Wahai sahabatku, Taukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Mahu al-muflis. Siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut ataupun muflis adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang. Rasulullah menghantan, bukan, bukan itu. Siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut atau muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi habis semua pahala ini, karena dia menjelekan orang lain, pahalanya Allah limpahkan pada orang yang dia jelekan tadi. Sampai habis semua. Dan keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang menjelek-jelekannya. Sehingga apa? Bangkrut, terkulas habis semuanya. Taman tak kurang, Tunggak goreng batur. Kade. Si anu ma'anu anu anu, Kuhnya, Tak. Kade punten. Orang bisa dibangkrut. Kamari Ramadan satu bulan penuh. Tadarus tiap malam. Taraweh tiap malam. Tapi punten habis lebaran, gak goreng batur, tiisuk nikah sore. Habis, Pan. Nah, maka terus serang. Kalau ada orang menjikah burukkan orang lain, kalau bisa semaksimal mungkin. Kalau memang kita bisa, tinggalkanlah orang itu. Kalau tidak, nasihati dia, Kang, atos, atos. Orang cantang tos bener. Gitu weh. Itu lebih baik. Dia lah mengurang berkelompok atau di medsos. Orang boikot, si anu, si anu, si anu. Mohon maaf. Itu akan bangkrut nanti kita di akhirat. Nah, maka kita coba sekarang. Insya Allah abis lebaran ini, dulu piti kan kembali pada kesucian kita ya. Kita coba. Ceritakanlah yang baik-baik sajalah. Misalnya, Punten. Punten. Karena ada orangnya. Pak Wildanma, kalau setiap ke masjid, bawa alat media kenapa? Supaya orang lain melihat. Jadi ilmu. Bagus gak itu cerita itu? Bagus. Ayah jelemah tepira, tekah aja pipis, dipayun. Saking tekuat, tak paripal, tak. Kade yang diceritakan, di foto, di share, di grup lagi. Tret. Atum dosa itu. Tidak mungkin orang itu sengaja, kan tidak mungkin. Misalnya pribados lah. Usabab di WC, Ayah Jalmi, hoyong pipis tekiat, akhirnya tempat tuduh. Cerat. Ku antum disuat, dipideokan, di share. Dasar Ustadz gak tau diri, uyuhannya Ustadz. Kade antum. Dan mungkin, Tuhan lagi gaduh emutan, meren. Kalau gak terpaksa, Ustadz dadan gitu. Ustadznya, pasti meren. Nah maka hal semacam itu, Rasul kan pernah, suatu saat, ada orang yang, mohon maaf, ya buang air kecil, mesin Nabawi kan ya, dalam cerita itu kan. Nah dia, kencing sengaja itu kelihatannya itu. Karena kalau bahasa ini viral. Katanya apa? Halif tu'rov. Berbedalah, kamu bisa akan dikenalkan gitu. Jadi orang yang lainnya, pasti dikenal. Nah dia pipis sengaja. Sahabat atuh, etasocana langsung, pan aramek sadainata. Etajul, omak ya mesin, Nabi kan gitu kurang lebih. Cik Nabi, anjing to ngamek. Canak emir, ayo cina. Rasulullah, Rasulullah, banyur. Orang itu gimana? Udah selesai. Air kecil udah selesai, sekarang udah bebas, udah bersih, ngapain lagi gitu kurang lebih. Udah. Tak rasul maka segitu. Lamun orang kumahatah. Huuhnya jelamatnya dipepeh, tak ya basah gitu, pan. Nah maka kalimat-kalimat itu akhlak. Maka kita mencoba, kalau ketemu, cobalah kita senyum. Separa apapun hidup kita. Matak, lamun orang, pepenak sesalaman, bari senyum, cik Rasul, tidak ada dua mu'min yang bertemu, dan saling bertegur, sapa serta bersalaman, kecuali Allah akan mengugurkan dosa-dosanya, seperti gugurnya daun dari tangkai, ataupun rantingnya. Habis sudah. Maka kita tulus, habis sholat, bukan tadi ya, sholat kita sesalaman. Siapa tahu dosa orang teh habis, gara-gara sesalaman teh. Tapi itu nyendosa deh, kecuali terpaksa, mungkin sederhana ya. Mungkin orang teh terdosa tuh. Misalnya pagi-pagi, melibubur, antri, abihola ah. Dosa, panetatena, sampai orang lain merasa terdindak setelah kita. Nah maka, akhlak itu kita kedepankan. Jadi sehebat apapun orang, kalau akhlaknya kurang baik, maka Rasul tidak akan beri makannya. Rasul mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Masul Al-Masmin, rahimahkumullah, berbicara masalah ilmu tadi, dengan akhlak juga kita ketemu, nah maka, kita sekarang, apa sanggup memiliki ahlak yang muli, ataupun ahlak yang baik. Insya Allah, pada dasarnya kita ini, di dalam hidup sesuai dengan kemampuan. Misalnya, kita saat ini mohon maaf, sanggup tahajud seminggu, misalnya, dua malam, lakukanlah. Walaupun dua malam, dalam satu pekan. Atau sholat dua, misalnya kita sepekan, tiga kali, lakukanlah. Jadi, jangan merasa harus setiap hari, jangan. Itu kan juga, ibadah sunnah kan begitu ya. Jadi, kalau misalnya kita sehari, sanggup tilawah satu lembar, lakukan saja. sebab Allah tidak melihat, dalam diri kita apa, keharusan yang selalu tidak. Sesuai dengan kemampuan saja. Makanya kan, Allah menjelaskan, tidak membuat kecurian sesuai dengan kemampuannya. Seperti hanya, misalnya, kita mengaji gitu ya, ataupun kita sholat malam, kita sholat al-Qadah, dan seterusnya. Itu kan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Nah, maka jangan sampai dalam hidup ini, apa nol, itu aja intinya. Mas Medi berangkat dari Salajame, Cepipuntan, Ustaz Kadipang, teminah beliau ini. Itu langkahnya berapa itu, Mas Medi, kalau antum itu. Pernama itu gak antum itu. Setiap langkah sepuluh pahala, Ustaz Hulak, betul gak Ustaz Hulak? Di Salajame. Coba. Mungkin beliau itu, yang paling banyak pahalanya itu. Mohon maaf. Makanya di dalam Islam, orang itu, bukan masalah katakanlah, rajinnya, tetapi prosesnya sebenarnya. Nah, iwatiriman rahimahkumullah, maka berbicara masalah ibadah tadi, dengan ilmu, dengan akhlak, kemudian juga dengan kehidupan kita. Maka sekali lagi, kita perlu di dalam hidup ini, yang paling pokok apa, teruslah kita mengkaji ilmu, terus kita menambah ilmu dan wawasan, juga terus kita bangun, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kalau kita melihat kekurangan pada diri orang lain, sebaiknya apa, jadi pelajaran bagi kita. Para Nabi, kalau tidak salah, mohon maaf, semuanya pernah bersalah. Hampir semuanya. Tidak ada satu Nabi pun yang tidak pernah bersalah, katanya itu. Semuanya pernah bersalah. Sehingga apa Allah menegurnya? Nabi Adam kan punya kesalahan, Nabi Muhammad juga kan begitu. Apalagi kita bukan Nabi. Tapi sebaik yang salah apa, adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Nah maka mudah-mudahan kita dalam pertemuan awal ini, pertama kita rajut uhwah sekuat mungkin, kedua kita mencoba tarohum diantara kita untuk saling menyayangi, artinya apa? Saling mendoakan. Karena Rasulullah menceritakan, orang mumin itu bagaikan apa? Satu bangunan yang saling mengokohkan. Jadi bangunan tidak mungkin hanya batak saja. Makanya disitu kak sepuan lebih apalah, takut menggurir. Tapi ini analisa sedikit kak sepuan ya. Kan membangun itu kan disitu ada semen, kemudian juga ada pasir, kemudian juga ada paku, ada besi kan begitu. Di atas ada genteng, ada bajaringan, semuanya. Pira aku gak bangun bajaringan, mungkul, tak ada gentengan, ya kumhacib isat. Tidak mungkin. Jadi sama, ada orang yang mengatakan, negeri ini dibangun oleh berbagai macam, orang masih Islam, oleh berbagai macam komponen. Negeri ini. Sama rumah tangga kita juga. Disitu ada anak, disitu ada istri, disitu ada bapak, ataupun ada kita sebagai suami, dan seterusnya. Tidak sebut rumah tangga misalnya, Mak Iwan, nyari-nyari. Bukan rumah tangga itu. Rumah tangga itu minimal apa? Minimal punya istri dia. Maksimal punya anak. Maksimal lagi punya cucu. Maka itulah yang harus kita bangun. Mudah-mudahan pengajian pertama ini, Allah berikan kepada kita sebagai wasilah kebaikan seterusnya, dan kita saling memaafkan setelah kita lebaran kemarin, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang takwa, dan juga usaha timah. Mungkin itu saja, untuk malam pertama ini, kasih sebuahnya. Nafaniwaiyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kurang sehat, makanya saya kepada Pak DKM untuk memimpin doa atau hadiah. Untuk kedepannya juga, boleh, silakan. Terima kasih Pak Dandan, bisa berkumpul kembali, dengan gini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Pak Dandan dan rekan-rekannya bisa berkumpul kembali di pengajian malam selasa ini. Amin. Marilah kita tutup pengajian ini seperti biasa, dengan membacakan surat wa'asi bersama-sama. Wal asri. A'udzubillahimina syaitanirajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri. Innal insan ala pihusrin illa illallazina amanu wa amilu sholihati wa tawasawbil haqti wa tawasawbis sob. Subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.